jumpa lagi sobat melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua selamat menikmati salam sejahtera dan bahagia untuk anda keluarga pada episode sebelumnya dikisahkan Maisakni meminta empu songgondaru dan anak buahnya untuk ikut memerangi empu badatu dan anak buahnya bagaimana kisah selanjutnya simak bersama-sama sementara itu singa sari telah mempersiapkan pasukan yang akan memancing empu badatu untuk langsung mendekati kota raja dan menyebaknya dalam jaringan yang telah disiapkan Maisakni yang memimpin langsung perlawanan terhadap empu badatu telah membuat singa sari seolah-olah benar-benar tidak berdaya sehingga para petugas sandi baik yang dikirim oleh empu badatu maupun orang-orang mahibit menganggap bahwa singa sari benar-benar telah kosong namun dalam pada itu Maisakni telah menempatkan pasukannya yang kuat terpencar di beberapa padukuan di luar gerbang kota raja namun dalam keadaan tertentu mereka akan dapat dikumpulkan dalam waktu yang dekat sementara itu maka pasukan pu songendaru pun telah dihubunginya pulang mereka diminta bersiap untuk datang setiap saat di kota raja dalam pada itu pasukan yang telah disiapkan untuk memancing pasukan empu badatu itu telah berada di hadapan hidup pasukan empu badatu yang kuat dengan keterangan-keterangan yang masak maka pasukan kecil itu telah memberhitungkan setiap kemungkinan yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuannya maka Maisa bungalan sudah ditempatkan pula pada pasukan kecil itu mendampingi seorang senopati muda ia harus melawan pasukan empu badatu dengan gerak surut mendekati kota raja sesuai dengan keinginan empu badatu sendiri sementara para pemimpin di Singosari telah mempersiapkan kekuatan yang akan langsung menghancurkan dengan perhitungan yang cermat maka akhirnya pasukan Singosari itu pun telah bertemu dengan pasukan bu badatu yang dipimpinnya sendiri dengan penuh nafsu maka pasukan bu badatu segera menghadapi lawannya yang menurut keterangan para petugasannya tidak cukup kuat untuk menghentikan gerakannya Singosari sudah kehabisan prajurit laporan itu memberikan harapan yang besar kepadanya sentuhan pertama antara pasukan empu badatu dengan pasukan Singosari telah terjadi di sebuah padukuan kecil di ujung sebuah hutan dengan tiba-tiba saja pasukan Singosari telah menyergap pasukan empu badatu yang sedang terhenti di padukuan itu dalam gerakannya berkati kota raja meskipun pasukan empu badatu terbagi dalam tiga padukuan namun ternyata pasukan yang besar itu tidak perlu menggerakkan seluruh kekuatannya dengan pasukan yang ada dari satu padukuan saja empu badatu telah berhasil mengusir pasukan Singosari untunglah bahwa gerakan itu dilakukan menjelang malam berkata empu badatu jika tidak kita akan mengejar pasukan itu sampai ke ujung hutan dan menghancurkan mereka sampai orang terakhir kemenangan kecil itu telah membuat empu badatu semakin bernapsu di hari berikutnya pasukannya telah bergerak lebih jauh mendekati kota raja di depan kita terdapat sebuah pertahanan yang kuat empu seorang pengawas melaporkan pada empu badatu apakah kekuatan mereka melampaui kekuatan kita bertanya empu badatu aku kurang yakin bahwa mereka memiliki ketahanan yang dapat menghentikan gerakan kita tetapi mereka berada di sebuah pertumbuhan yang besar dan panjar panjang mereka telah menyiapkan senjata jarak jauh agaknya mereka ingin menghentikan gerakan kita dengan anak panah dan busur empu badatu tertawa katanya prajurit Singosari ternyata telah menjadi kebingungan meskipun mereka berhasil memenangkan pertempuran di beberapa tempat yang terpisah tapi mereka benar-benar telah kekurangan prajurit sehingga yang ada hanyalah pasukan-pasukan kecil yang tidak memiliki ketahanan sama sekali dengan bingung mereka berusaha menghentikan gerak maju kita tapi semuanya tentu tidak akan berarti apa-apa kita akan sampai ke kota raja berkata seorang pengawalnya ya tapi itu belum berarti bahwa perjuangan kita selesai kita akan berhadapan dengan orang-orang mahibit jika mereka sengaja menunggu kita kehabisan tenaga melawan orang-orang yang setia kepada orang-orang bunyi maka ia akan menyesal justru kita akan memanfaatkan prajurit-prajurit Singosari itu sendiri dengan memberikan harapan pada mereka meskipun pada saatnya mereka akan kita binasakan juga kelak setelah kita tidak memerlukan mereka lagi para pemimpin pasukan buba datu itu mengangguk-angguk mereka mengerti rencana itu dan mereka pun sama sekali tidak berkeberan di hari berikutnya pasukan buba datu yang kuat telah dipersiapkan untuk menyerang kedudukan pasukan Singosari namun ternyata bahwa seorang petugas Sandi berhasil mendapat beberapa keterangan dari seorang petani yang berada di sawahnya kau dari pedukuan sebelah bertanya petugas itu yakisana apakah kau justru menjadi yakin akan keselamatan pedukuan karena pasukan Singosari ada di pedukuanmu orang itu mengerutkan keringnya dengan ragu-ragu ya bertanya pertempuran apakah yang kau maksud orang itu menarik napas dalam-dalam lalu katanya prajurit itu telah pergi kami mohon mereka meninggalkan pedukuan kami mereka merupakan beban yang tidak tertanggungkan oleh orang-orang miskin seperti aku kenapa bertanya pengawas itu mereka adalah orang-orang besar mereka makan dengan kebiasaan mereka di kota raja sehingga ternak kami hampir habis punah bagi mereka Oh lalu kami mohon mereka mencari tempat lain yang lebih baik dari pedukuan kami tapi adalah kebetulan sekali bahwa petugas mereka melihat pasukan yang besar di pedukuan lain pasukan yang akan dapat membebaskan kami dari kesulitan ini apakah mereka tidak mempersiapkan pertahanan dan itu tertawa katanya itulah yang aneh mereka tidak tergesa-gesa meninggalkan pedukuan kami namun dengan demikian kami merasa tenang bahwa di tempat ini tidak akan terjadi pertempuran sejauh penderitaan kami adalah pedukuan kami akan menjadi jalur jalan yang akan dilewati pasukan yang besar itu tapi kami tidak akan berkeberatan laporan itu segera sampai ke telinga Mpubadatu pasukan kecil kemudian meyakinkan keterangan itu dan ternyata bahwa pedukuan itu benar-benar telah dikosongkan dengan tergesa-gesa pasukan Mpubadatu yang kemudian datang masih menemukan beberapa pusur dan anak panah yang masih tertimbun di sebuah bilik kecil di banjar pedukuan itu inilah yang kita temukan pada prajurit-prajurit jengosari beberapa hari lagi kita akan memasuki kota raja dengan tanpa perlawanan sama sekali seperti yang kita alami sekarang ini kita akan melihat apakah kita akan memasuki lewat satu pintu gerbang atau lebih jika mereka mencoba mempertahankan kota raja maka mungkin kita akan menyerang mereka dari beberapa arah pengawal-pengawal empu Badatu menjadi semakin yakin akan kemenangan yang sudah berada di ambang pintu mereka tidak mau menghiraukan lagi pasukan-pasukan mereka yang terserak-serak oleh prajurit jengosari di beberapa daerah terpenting bahkan di beberapa daerah anak-anak muda yang semula terbius oleh harapan-harapan kosong telah menyadari kesalahan mereka dan menempatkan diri pada alas yang benar mereka telah menerima pengampunan dan bahkan telah bergabung dengan prajurit-prajurit jengosari mengatasi kekalutan yang terjadi di daerah-daerah terpencil karena sisa-sisa pengikut empu Badatu yang segan menyerah dalam waktu yang singkat prajurit-prajurit jengosari yang sepencar itu pun ditarik kembali tetapi tidak dapat meninggalkan tempatnya beberapa daerah masih dicekam oleh kekalutan dan bahkan di beberapa tempat keadaannya cukup parah namun empat jurid jengosari yang ada telah siap menghadapi segala kemungkinan yang timbul juga seandainya mahibit tiba-tiba saja mengangkat senjata tetapi perintah yang mereka terima adalah bahwa mereka harus menempati pedukuan-pedukuan yang telah ditentukan mereka harus memasuki padukuan itu dengan hati-hati dan tersamar mereka harus hilang berbaur dengan penduduk pedukuan yang telah disiapkan untuk menjebak pasukan empu Badatu padukuan yang sebagian besar penduduknya sebenarnya telah diungsikan namun padukuan-padukuan itu dalam keadaan sehari-hari masih nampak hidup masih ada suara pandai besi menempah alat-alat pertanian masih terdengar lembu melenguh dan kambing mengembik pasukan singkosari yang mundur ketakutan menurut penilaian empu Badatu telah menentukan akhir dari permainan mereka mereka segera masuki daerah pertahanan yang benar-benar akan mereka pergunakan sebagai alas untuk menghentikan gerak maju pasukan empu Badatu disini kita akan berhenti berkata mahesa bunganan kita tidak akan mundur lagi apapun yang akan terjadi di padukuan-padukuan sebelah prajurit singkosari telah menunggu kedatangan lawan yang berhasil kita pancing mendekati kota raja dari arah ini demikian cermatnya rencana yang disusun oleh prajurit-prajurit singkosari maka petugas sandi yang disebar oleh empu Badatu tidak melihat bahwa yang bertebaran di pedukuan-pedukuan itu adalah prajurit-prajurit singkosari yang siap menunggu kedatangan mereka singkosari tidak berhasil menyusun penahanan yang kuat seorang pengawas melaporkan pada empu Badatu apakah kau tidak melihat prajurit-prajurit singkosari diluar dinding kota raja bertanya empu Badatu tidak kami melihat beberapa kelompok prajurit di pintu gerbang kota tetapi mereka sama sekali tidak tidak berarti bagi pasukan kami yang besar ini mungkin singkosari ingin melabui kita mungkin di dalam rumah-rumah yang besar di dalam kota raja prajurit singkosari bersembunyi sesuatu mengubah Datu tidak mereka judul mencoba mengelabui kita dengan cara yang lain beberapa orang prajurit berkuda berkeliling kota seolah-olah beberapa kelompok perunda sedang mengamati keadaan tapi kami tidak dapat dikelabui dimana kami menjumpai empat prajurit berkuda yang sama sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa jumlah prajurit singkosari memang sangat kecil empu Badatu mengangguk-angguk katanya jika demikian kita akan bersiap untuk memasuki kota raja aku memberikan waktu sehari bagi para petugas Sandi untuk meyakinkan keadaan sementara petugas-petugas Sandi yang pergi ke Mybit akan memberikan laporan pula apakah orang-orang Mybit bersiaga untuk mengambil keuntungan seperti yang diperintahkan lempu Badatu maka di hari berikutnya beberapa orang petugas Sandi ingin meyakinkan apakah kota raja singkosari itu benar-benar tidak memiliki prajurit cukup untuk mempertahankan diri seperti penglihatan mereka di hari-hari sebelumnya singkosari benar-benar tidak memiliki kekuatan cukup meskipun para petugas Sandi itu melihat sinopati-sinopati yang lengkap Maysagni sendiri turun untuk mengawasi beberapa kelompok kecil prajuritnya tetapi jumlah mereka mereka selalu kecil berkata petugas Sandi itu menara itu menilai sikap dan gelar pasukan empu Badatu maka petugas-petugas Sandi singkosari sudah dapat membaca bahwa mereka telah bersiap-siap untuk masuk di kota karena itu maka Maysagni pun segera merintahkan untuk menghubungi pasukan empu Songondaru mereka mendapat petunjuk untuk menelusuri kembali gerak pasukan empu Badatu sehingga pada saatnya jika pasukan empu Badatu mundur mereka harus bertindak cepat pasukan empu Songondaru tidak perlu terlibat langsung soal karena empu Badatu adalah adiknya pasukannya kita perlukan untuk menghadapi orang-orang Mahibit berkata Maysagni pada para sinopati mudah-mudahan prajurit-prajurit singkosari yang tersembunyi dapat menyelesaikan lawan hanya dalam keadaan yang terpaksa kita merlukan sebagian dari pasukan empu Songondaru namun mereka sudah disiapkan sehingga tidak akan terjadi bencana karena salah perhitungan para sinopati singkosari menyadari bahwa mereka menghadapi tugas yang berlapis-lapis itulah sebabnya maka mereka harus membuat perhitungan yang cermat penggunaan pasukan harus dipertimbangkan dua tiga kali sebelum mengambil keputusan sementara itu empu Songondaru yang telah menerima pesan Maysagni segera menggerakkan pasukannya pasukan yang telah dipersiapkan sebaik-baiknya ternyata bahwa pasukan empu Songondaru benar-benar merupakan pasukan yang kuat para cantrik dari padepoannya orang-orang yang berguru kepadanya khusus dalam kanulagan ditambah dengan orang-orang dari bekas gerombolan macan kumbang dan serigala putih yang telah mendapat banyak pengalaman dan unsur-unsur ilmu kanulagan dari para prajurit singkosari yang sengaja berada di antara mereka sehingga dengan demikian maka mereka hampir tidak ada bedanya dengan prajurit singkosari sendiri seperti yang dipesankan oleh Maysagni maka empu Songondaru telah membawa pasukannya ke jalur jalan pasukan empu beradatu seakan-akan mereka dengan sengaja mengikuti pasukan itu dari belakang namun empu Songondaru pun menyadari bahwa mereka hanya akan bertindak jika ada perintah khusus dari para sinopati di singkosari atau jika pasukan empu beradatu menarik diri untuk menghindari tekanan pasukan singkosari mereka mereka tidak boleh lolos berkata empu Songondaru pada pengikut-pengikutnya jika pasukan singkosari gagal menjebak mereka sehingga mereka sempat mundurkan diri maka tanpa perintah khusus kita harus para pemimpin kelompok di dalam pasukan pusungondaru telah menyadari apa yang harus mereka lakukan namun sebagian dari orang-orang serigala putih dan macan kumbang hampir tidak dapat menahan diri lagi betapapun prajurit singkosari berusaha untuk mengaburkan dendam di hati mereka namun rasa-rasanya dalam keadaan yang gawat itu hati mereka telah tergerak lagi untuk melepaskan sakit hati tetapi mereka merasa terikat kepada perintah empu Songondaru sehingga mereka tidak dapat berbuat menurut gendak mereka sendiri dalam pada itu ketika sampai pada saatnya menurut perhitungan empu beradatu pasukannya telah disiapkan sebaik-baiknya setelah kesempatan terakhir diberikan kepada petugas pesantinya untuk melihat sekali lagi keadaan kota raja dan laporan yang diterimanya masih saja seperti laporan sebelumnya maka empu beradatu pun segera menempatkan pasukannya pada tindakan terakhir yang akan menentukan empu beradatu sadar bahwa Linggopati mempunyai kekuatan di banyak daerah namun ia masih tetap mempunyai harapan bahwa pada saatnya ia akan dapat mempergunakan prajurit jemosari yang tersisa dari pertempuran yang telah berlangsung di daerah-daerah dan di kota raja ketika pajar menyingsik di ujung timur empu beradatu telah berada di induk pasukannya ia sudah memutuskan bahwa hari hari itu adalah hari yang akan sangat menentukan ia akan membawa pasukannya memasuki kota yang hanya dipertahankan oleh kekuatan kecil kita sadar bahwa para jurid yang ada di kota raja dibawah para sinopati yang terkenal tidak akan mau menyerah berkata empu beradatu pada mimpin-mimpin kelompoknya sebagai pesan terakhir tetapi jangan ragu-ragu binasakan saja mereka karena mereka adalah ular-ular berbisa yang setiap saat dapat menggigit tumitmu dan membinasakanmu mereka sadar bahwa yang mereka lakukan adalah membunuh diri di kota raja bahkan mungkin ronggohuni dan maisa bahwa tempatah pun akan membunuh diri mereka pula bersama para para sinopatinya para pemimpin kelompok dalam pasukan bubadatu yang besar menyadari bahwa mereka akan menghadapi prajurit-prajurit yang meskipun hanya sedikit tetapi mereka tentu bagaikan orang-orang gila yang memilih mati dari kesempatan-kesempatan yang manapun juga demikianlah maka sebelum matahari naik ke punggung cakrawal empu badatu telah menggerahkan pasukannya ia membagi pasukannya dalam tiga kelompok yang cukup besar mereka akan bersama-sama menuju ke dinding yang melingkari kota raja induk pasukan mereka akan masuk di kota raja yang pertama jika prajurit yang ada di Rigol kota itu melawan dan menutup jalan maka yang lain akan melompat dinding dan kemudian penyergap gerbang justru dari dalam dalam kerempangan cahaya pajar maka tiga kelompok pasukan yang cukup besar itu nampak bagaikan awan yang hitam bergulung-gulung di atas tanah persawan menerekam dinding kota raja yang sepi senyap saat-saat yang memang sudah diperhitungkan oleh para prajurit jengosari di pintu gerbang prajurit jengosari siap menyongsong lawan yang mendekat jumlah prajurit yang ada di pintu gerbang itu memang tidak banyak di hadapan pintu gerbang adalah prajurit jengosari yang selalu mundur dan menghindar selain seorang senopati maka Maisa bungalan pun ada di dalam pasukan itu namun jumlahnya yang sangat kecil benar-benar tidak diperhitungkan oleh buba datu mereka tentu hanya dapat mengambat jalan seperti seunggok sampah tetapi dengan sekali dorong maka sampah itu tentu akan beramburan dan lenyap di kiop angin karena itulah maka pasukan buba datu maju dengan penuh kepastian bahwa sebentar lagi mereka akan memasuki kota raja namun dalam pada itu berita tentang gerak pasukan buba datu itu telah merambat dari satu berdukuan kepada dukuan yang lain hampir setiap orang laki-laki yang ada di berdukuan berdukuan itu pun segera mempersiapkan diri meskipun tidak mengenakan pakaian seorang prajurit tapi setiap orang telah mengenakan tanda-tanda yang menyatakan tentang diri mereka mereka terbagi dalam tiga kelompok berkata seorang penghubung pada seorang yang berada di gerbang berdukuan segala gerak pasukan buba datu pun ternyata telah diketahui oleh setiap orang di berdukuan yang akan dilaluinya karena itulah maka di setiap berdukuan telah timbul segala macam persiapan untuk menghadapi setiap kemungkinan Maisa bungalan dan pasukan kecilnya telah mempersiapkan diri mereka akan berada di berdukuan yang ada di hadapan pintu gerbang sehingga berdukuan itu tentu akan dilalui oleh induk pasukan empu badatu saat kemudian maka di setiap berdukuan yang berbentaran agak jauh itu pun telah siap beberapa kelompok pasukan yang akan menyongsong kedatangan pasukan empu badatu di sebuah berdukuan Mahindra telah menunggu bersama sekelompok prajurit jingosari dalam pakaian sandi sehingga tidak diketahui oleh para petugas lawan di perdukuan yang lain Witantra telah menunggu perintah untuk bertindak mentara itu Maisa murti dan Maisa pukat berada di sebuah perdukuan bersama seorang senopati yang telah agak lanjut usia seperti yang lain maka mereka pun tidak menyatakan diri sebagai prajurit jingosari sedangkan di perdukuan yang lain lembu ampal siap bertindak cepat bersama pasukannya mentara itu di pintu gerbang kota raja Maisa Agni bersama sekelompok prajurit telah bersiap pula mereka ternyata tidak hanya terdiri dari beberapa orang seperti yang dilihat oleh petugas sandi tetapi mereka terdiri dari sepasukan prajurit pilihan yang berada di beberapa rumah sebelah menyebelah jalan yang memanjang melalui gerbang dinding terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!